Waduh Pudis, hujan-hujan gini enaknya, makan yang anget-anget. Pudis, siapa nih kalau cuaca dingin atau lagi hujan, bawaannya mau jajan yang banyak dan pedes-pedes? Hmm, rasanya tuh kepengen borong semua jajanan yang ada ya. Mau pasta ke mie instan ke baso, ayam goreng, seblak cus, ha ha ha, ajar. Eh, eh, tunggu deh, itu lapar apa ngamuk sih? Yaudah daripada bingung mau pilih makan apa, gimana kalau semuanya jadi satu di dalam satu mangkok? Yuk kita bikin menu yang spesial sore hari ini. Nah, ini nih yang dari tadi habis cari, seblak kolong. Waduh, kenapa dibilang seblak kolong nih Pudis? Karena dia jualannya dulu di bawah kolong flyover Tanah Abang. Nah, sekarang udah pindah di sini nih. Yaudah deh, jangan lama-lama banget, udah lapar banget nih habis. Yuk, langsung aja yuk pesen seblak kolong. Let's go! Wah, judulnya boleh seblak, tapi berhubung sekarang lagi hari pasta sedunia, isi seblaknya juga spesial, ya kan? Bisa lah ya, namanya juga warga plus 6-2, kreatif gitu loh. Bumbu Indonesia digabung sama pasta Italia, wah pastinya mah tetep ngenah alias lazis. Saya mau tantang nih ibu dulu nih, bisa enggak? Bisa loh, gitu deh. Waduh deh, ibunya harus yakin bu, bisa ya? Iya, bisa. Bisa dong. Nah, loh Bu Iin malu ditantang tuh bikin pasta dengan bubu seblak jagoannya sebelak kolong IG. Gimana nih Pudis? Apakah Bu Iin akan berhasil menjual ini tantangan dari Habib? Langsung aja kita lihat ya proses masak seblak pastanya. Cus! Wah, ini yang harus dimasukin apa aja ini ibu Iin? Selamat makan bakso sosis dulu. Bakso sosis Pudis. Pertama-tama bakso sosis. Kemudian selah sosis apa lagi ibu? Telur. Oh telur, oke. Next, kita masukin sawi hijau ya Pudis, disusul sama tulang ayam dan bumbu-bumbu yang dibuat sendiri sama Bu Iin. Ada bumbu kencur, bumbu pedes, dan ini nih bumbu rahasia ala Bu Iin. Ini nih Pudis tuh, ini kayaknya enak banget nih. Ini bumbu rahasia kata ibu Iin. Nah, bumbu itu tadi tuh Fudis kunci kenikmatan seblak kolong IG yang bikin pelanggannya gak mau pindah ke lain hati. Alias nih kalau makan seblak ya kayaknya harus seblak kolong IG aja gitu loh. Aduk-aduk sebentar aja ya Fudis biar bumbunya kecampur rata, terus ini dia nih yang jadi challenge-nya Bu Iin. Masukin pastai ke seblak andalannya. Oke. Wah, makanya itu. Makanya itu nih saya harus tantangin ibu. Nah, ini sebagetinya nih Pudis. Pastanya udah masuk, giliran kerupuk basah dan kue tiaw khasnya seblak kita cemplungin juga nih Pudis. Terus ada bumbu rahasiannya lagi. Kata Bu Iin, bumbu ini bikin seblaknya jadi makin sedep banget rasanya. Nah, oke deh kalau semua bumbu dan isiannya udah masuk ke panci, waktunya kita dekaduk sampai semuanya rata. Gak perlu dimasak terlalu lama kok Fudis. Kalau kuahnya udah agak mengental, udah bisa tuh kita pindahin ke mangkok yuk. Biar ada perbandingannya nih Fudis, Habib juga mau ngerasain seblak originalnya di sebelah kolong IG. Udah penasaran? Sama dong. Hahaha, langsung kita dengerin aja ya Fudis. Kayak apa sih ini seblak pasta buatannya Bu Iin yang tadi kolaborasi juga sama Habib. Skuy! Sumpah Fudis enak banget. Huh, tuh. Ini isiannya ada tulang, ada telur, ada spaghetti, ada fusilli. Sumpah Fudis enak banget. Bumbunya kerasa, jadi tadi ada bumbu, bumbu kencur, ada bumbu kacang rahasia kata Ibu Iin, dan ada sambal. Itu pedes banget. Jadi tadi Habib minta sambal yang pedes, 2 sendok. Pas banget pedesnya. Enggak terlalu pedes, pas banget. Wih, liat Habib nyuruput kuah sebelahnya jadi ikut ngelan ludah gak sih? Hahaha, ayo ngaku, iya apa iya Fudis? Jadi buat Fudis, mau mie-nya, mau mie itali, mau fusilli, mau mie apa aja, mie instan. Kalau udah bumbunya itu enak, wah, enak aja udah. Tuju deh sama Habib. Kunci kenikmatan di sebelah itu keseimbangan rasa rempah-rempah, terutama kencur dengan sambalnya. Keduanya wajib banget tuh saling melengkapi, biar gak saling mendominasi. Nah, dan itu tuh semua ada di sebelah kolong IG, Fudis. Ih, liat tuh Fudis, meskipun masih hujan, pelanggan sebelah kolong IG emang masih tetap setia ngantri. Tapi emang sebelah itu jadi salah satu makanan pilihan favorit ya, kok lagi hujan? Iya kan, iya kan? Kalian mau tau gak Fudis? Tuh, di belakang masih ngantri coba. Tuh, waduh. Biarpun hujan, tapi orang tetap banyak beli di tempat bui ini, sebelah kolong. Waduh. Karena tadi masak seblaknya gak butuh waktu lama, jadi bikin spaghetti dan food ceilingnya ini juga gak overcooked tuh, Fudis. Alias masih al dente. Oh iya, tadi isian seblaknya juga ada tulang ayam ya, Fudis. Meskipun namanya tulang ayam, tapi dagingnya ternyata masih banyak juga loh. Asik. Bumbunya meresap ke dalam giwa. Eh, meresap ke dalam dagingnya. Tuh. Sumpah Fudis, gak bohong dan gak rekayasa. Ini enak banget, guys. Jadi nih ya, Fudis, tulang dan ceker ayam di sini tuh udah dipresto selama 20 menit sebelumnya. Jadi, bumbunya tuh ngeresap sempurna ke dalam dagingnya. Plus, dagingnya juga jadi lembut banget. Saking lembutnya, dagingnya tuh kayak gampang banget gitu copot dari tulangnya. Makin enak kan makan ya, gak perlu berantem tuh sama si tulang ayam karena susah ngelepasin dagingnya. Eh, udah kayak kenangan matan aja nih yang susah lepas. Iya. Jadi gimana nih, Habib? Bu Iin, berhasil gak sama tantangan yang kamu kasih? Oke, Pudis. Ternyata, Fastano dicampur sebelaku. Aduh, perfecto. Wah. Yeay, selamat ya Bu Iin. Tantangannya berhasil dengan sempurna. Kalau gitu, bisa kelos ya. Seblok pastinya bisa jadi menu baru nih. Jangan-jangan di seblok kolom IG. Iya gak? Saya tuh kalau udah makan yang pedas, pasti suara saya makin melengking. Yeay, gayo banget. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cukup. Tuh, pengennya. Uduh. Bu, tambah lagi yang pedas. Yeay, gayo banget tuh. Iya, iya dia percaya. Gak usah makan pedas juga kok. Suara kamu udah bagus kok, Habib. Lord of Melayu gitu loh. Eh, by the way nih, Pudis. Nama IG itu tuh bukan singkatan dari Instagram loh ya. Melainkan inisial nama Iin dan Ganda. Nama ini disematkan soalnya nih, sekarang udah banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai sebelah kolong yang pernah berjualan di kolong Flyover Tanah Abang. Ih, nakal ya yang ngaku-ngaku. Sentil nih. Buat yang dari tadi penasaran sama harganya, tenang, nih kita kasih tau ya. Spill, cus. Seporsi seblak yang isinya banyak ini, harganya murah banget, Fudis. Mulai dari 15 ribu sampai 22 ribu aja, kamu udah bisa dapetin seblak yang rasanya super endel. Weceh dong. Gimana? Mau ikut nyobain gak seblak ala seblak kolong IG juga? Cus, langsung dateng aja ya. di Jalan Palmerah Barat 2, Gang AA Palmerah, Jakarta Barat. Wih, ini mulai jualannya dari jam 12 siang Fudis sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Sikat lagi nyob. Wow. Mmm. Mmm. Ah.